Intro Pandemi COVID-19 di dunia juga berjangkit ke Indonesia. Ini adalah cobaan yang besar sekali bagi kita semua. Sebagai umat Islam dan umat beragama harus menerima ini sebagai cobaan dari Allah SWT. Tapi kita harus juga percaya bahwa apapun wabah ataupun penyakit pasti ada obatnya, pasti ada jalan keluarnya. Dan saat ini ada harapan besar dengan vaksinasi. Saat ini kita tahu langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah dan memang seluruh komponen masyarakat harus bersatu dalam hal ini. Kita memasuki tahap upaya vaksinasi dan pemerintah juga melakukan pengadaan dan rencana-rencana untuk melakukan vaksinasi. Luar biasa, gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Bagi kita umat Islam tentunya vaksin yang kita tahu lah ya manfaat maupun tingkat perlindungannya. Tetapi kita juga memperhatikan aspek kehalalannya. Nah Alhamdulillah bahwa majelis ulama sudah menyatakan bahwa vaksin yang diperiksa dalam status suci dan halal untuk digunakan. Dan pengurus besar Nandatul Ulama mendukung pernyataan ini. Saat ini saya kira kita semua harus bersyukur bahwa kita salah satu negara yang akan segera melakukan proses vaksinasi masal ini. Tapi tentunya kita tahu bahwa tidak hanya cukup vaksin untuk menurunkan wabah COVID-19 ini. Kita percaya setelah vaksinasi dilakukan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan. Selain itu tentunya pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah 3T. Secara bersama-sama kita akan mampu menghadapi cobaan yang berat ini dengan baik. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih telah menonton!